Intro Lionel Messi harus mengubur mimpinya menjuarai Liga Champions untuk Paris Saint-Germain. Duel Bayern Munchen vs PSG rampung pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions rampung digelar di Allianz Stadium. Dengan hasil ini, Bayern Munchen berhak lolos ke perempat final Liga Champions usai unggul agregat gol 3-0. Sementara Les Paris Saint kembali harus gigi jari gagal melangkah lebih jauh di Liga Champions edisi kali ini. Latih Bayern, Julian Nagelsmann, menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan menempatkan Chopo Motting sebagai target man dengan ditopang oleh Muller sebagai second striker. Sedangkan tim tamu PSG menggunakan duet maut Mbappe dan Messi di lini depan dengan formasi 3-5-2. Kedua tim saling jual beli serangan dalam 5 menit laga awal babak pertama. Pertandingan sudah berjalan 10 menit, namun belum ada peluang tercipta dari kedua tim. Solidnya pertahanan Bayern menjadi faktor utama gagalnya serangan PSG. Jelang 10 menit laga usai, Bayern terlihat menurunkan tempo permainannya. Alhasil, hingga laga usai, skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Bayern Munchen. Dengan hasil itu, Bayern Munchen melenggang ke babak delapan besar atau perempat final. Namun, Messi sebenarnya bermain sangat apik di laga ini. Dia bisa membuat pertahanan Munchen berkali-kali kewalahan. Namun, permainan Messi bisa dihentikan dengan cara licik yang dibuat pemain Munchen. Contoh saja, saat Messi membawa bola, tiba-tiba pemain Munchen datang dan langsung menghajar Lapulga. Messi yang kaget langsung tersungkur karena tendangan pemain Bayern Munchen. Hal ini membuat semua orang mengkritik cara Bayern Munchen untuk menghentikan Lionel Messi di laga ini karena dianggap tak sportif. Bayern Munchen beberapa kali melakukan hal ini dan membuat fans PSG geram dengan apa yang dilakukan pemain Bayern Munchen. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan cara kasar pemain Bayern Munchen, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.